Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita bisa sembuh. Saya akan ulangi lagi kesembuhan itu lewat berbagai macam cara. Dalam pelajaran mengenai kesembuhan, kesembuhan itu bisa lewat berbagai hal. Supaya terjadi regenerasi sel, maka salah satu aspeknya kita harus masuk dalam deep sleep minimal, itu sebenarnya 2 jam. Tapi ternyata banyak orang itu tidur 8 jam, deep sleep-nya itu hanya 1 jam. Jadi hanya 50% dari yang dibutuhkan untuk sebuah regenerasi sel yang sempurna. Makanya untuk bisa mengalami percepatan kesembuhan, kita harus menaikkan kualitas tidur kita, sehingga deep sleep-nya itu minimal 2 jam. Syukur bisa lebih. Sekarang lagi kebanyakan orang hanya 50 menit, 40 menit. Dalam tidur semalaman itu deep sleep-nya hanya sekitar 1 jam. Sekarang bagaimana cara meningkatkannya? Supaya kita bisa lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih. Maka kunci dari regenerasi sel adalah deep sleep. Bahkan sebenarnya deep sleep ini juga penting untuk detox. Kalau saya sudah mengetes sekarang ini 400 orang lebih tes QRMA, dan banyak sekali orang yang punya racun di dalam tubuhnya. Ada timbel, ada merkuri, dan siapa mereka yang tubuhnya itu ada racunnya? Kebanyakan yang jam 11 malam belum tidur. Jadi tidur pulis jam 11 itu penting sekali karena dalam pelajaran mengenai silkus, silkardian, ritme silkardian, jam tiket tubuh, maka liver itu melakukan detox pada jam 11 malam. Maka ketika jam 11 malam belum tidur, maka detox-nya terganggu. Kalau detox-nya terganggu, ya dalam tubuh ada racunnya. Ada racunnya, maka inflammasinya naik. Inflammasi naik, bukan sembuh, ya sakitnya tampak parah. Maka kita penting sekali untuk bisa deep sleep jam 11 malam. Tidurlah mulai jam 10. Itulah kenapa sekarang kalau saya Zoom itu, ya pokoknya jam 9 selesai. Yang bertanya masih banyak, ya nanti Zoom berikutnya, atau besok pagi. Toh Anda bisa ikut lagi juga Zoom bukan hanya malam ini, Senin sampai Jumat pagi bisa bertanya juga. Yang gratis saja bisa bertanya, apalagi Anda kelas berbayar. Nah, berbicara mengenai regenerasi sel, maka kita harus mengusahakan deep sleep menjadi salah satu modul untuk sebesar sehat tanpa obat. Jadi memang modulnya kan banyak banget. Ada yang nanya tadi, Pak, mulai dari mana Pak modulnya? Anda bisa mulai dari mana saja sih? Mulai dari nutrisi dulu? Bisa. Nutrisi mulai dengan cara makanan antiradang dulu? Boleh. Mulai dengan olah nafas dulu? Boleh. Olah pikir dulu? Boleh. Anda mulai dengan deep sleep dulu? Boleh. Bahkan Anda mulai dari soal vitamin, suplemen? Boleh. Jadi ini nggak ada urutannya sebenarnya. Nah, olah nafas sendiri yang harus urut adalah sebelum WIWAP 2, itu WIWAP 1. Sebelum modul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15, ya ikut modul 4 dulu yang namanya otonomik nafas sistem. Habis itu mau lompat ke 9, lompat ke 15, balik ke lompat ke 7, nggak masalah. Mau deep sleep-nya nggak usah dulu deh. Mau yang ikutin body stretching dulu? Boleh juga. Jadi tidak harus urut modulnya. Mau belajar makan dulu? Boleh. Belajar olahraga dulu? Boleh. Belajar tidur dulu? Boleh. Jadi jangan, karena banyak, yang penting itu banyak orang cuma bingung dengan banyaknya modul, lalu malah nggak belajar-belajar. Anda mulai saja kalau ikut di WA Group Pola Hidup Sehat, sebenarnya apa yang minggu ini di post, itu yang Anda pelajari. Jadi malah nggak usah nyari-nyari. Tuh, nyari ke YouTube, susah. Yang hari ini di post di WA Group, itulah yang Anda pelajari. Jadi sebaiknya modul dari mana? Mulai yang hari ini ada di WA Group. Yang kemarin nggak usah dicari. Yang belum di post, nggak usah ditanyakan. Jadi pak, modulnya kan banyak. Mulai dari mana? Hari ini mau belajar? Mulailah dengan yang di post hari ini. Hari ini nggak ada waktu. Minggu depan baru mulai. Mulailah belajar apa yang minggu depan saya post. Itu cara yang paling gampang. Yang nggak ada nggak usah dicari. Anda simak saja. Nanti pasti akan nyambung sendiri. Oke, saya lanjutkan sekarang. Kalau dimulai, ya akan selesai. Nggak pernah mulai, kayaknya sampai tahun depan pun, ya nggak pernah mulai terus. Tujuannya ikut kelas berbayar, mungkin Anda jadi lebih komitmen. Sekarang kita belajar mengenai tidur yang nyenyak. Di mana pelajar Daud pun juga berkata bahwa di tempat tidur itu Tuhan menyembuhkan dari segala penyakit. Jadi kesembuhan itu terjadi waktu tidur. Makanya orang sakit itu banyak dikasih obat tidur sama dokter, supaya terjadi regenerasi sel, terjadi kesembuhan. Kalau orang nggak bisa tidur, pasti penyakitnya yang nggak sembuh-sembuh. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa kesembuhan itu terjadi di tempat tidur. Tapi tidur yang bagaimana? Yang Raja Salomo atau Nabi Soleyman katakan, tidur yang tidak terkejut. Atau tidur yang nyenyak. Nah inilah sebenarnya deep sleep. Deep sleep itu pelajaran ribuan tahun sebelum masehi itu dari Raja Salomo. Bahwa tidur itu menyehatkan, kata Raja Daud itu anaknya Salomo. Jadi ya mungkin dari bapaknya, eh kembak kali. Daud itu punya anak Salomo. Salomo itu anaknya Daud. Jadi Daud mulai mengajarkan bahwa tidur itu menyehatkan. Lalu Salomo, anaknya Raja Daud, menambah lebih detail. Bahwa tidur yang seperti apa? Yang kata bapaknya itu menyehatkan. Tidur yang nyenyak. Sekarang istilah medis muncul yang namanya deep sleep atau tidurnya nyenyak. Tidur yang tidak terkejut. Banyak orang tidur terkejut. Sudah tidur, tidur sih. Tidur tapi bunyi gedak. Langsung mikir maling kali. Kenapa mikir maling? Kenapa nggak mikir tikus? Kenapa nggak mikir malaikat bawa berkat? Jadi terlalu gampang terkejut. Itu mesti ke Ibu Sinta untuk digali akar masalahnya. Ada ketakutan apa yang menjadi trauma. Bahkan mungkin dari alam bawah sadarnya, sejak dalam kandungan, pada waktu kecil. Itu memang bisa. Dan itu bisa diatasi. Gimana caranya? Atau gimana tandanya apa sih kalau orang itu deep sleep? Karena kalau orang itu nggak bisa deep sleep, ini kayak lingkaran setan. Jadi kekurangan tidur itu, kalau kekurangan tidur, maka membuat otaknya itu tidak imbang. Lalu akan menaikkan level kecemasan. Higher level of anxiety. Level kecemasannya akan naik. Meningkatkan resiko stroke. Atau kalau yang sudah stroke, ya nggak sembuh-sembuh. Meningkatkan resiko diabetes. Jadi orang yang kurang tidur deep sleep, ya gulanya naik. Gulanya nggak terkendali. Sudah diet, sampai badannya kurus, gulanya nggak turun-turun. Kenapa? Karena nggak bisa deep sleep. Meningkatkan gejala depresi. Jadi kalau sudah dari mulai anxiety, cemas, cemas itu meningkat jadi depresi. Meningkatkan juga resiko kanker panyudara. Dan sebenarnya bukannya kanker panyudara, Meningkatkan resiko kanker. Udah gitu. Semua kanker akan dipicu oleh jika kekurangan tidur yang pulas. menaikkan resiko serangan jantung. Lalu membuat susah naik berat badan. Jadi justru akan menjadi kurus. Susah menaikkan berat badan. Apa sih tandanya tidur itu berkualitas? Tidur berkualitas itu mimpinya indah atau tidak mimpi sama sekali dan terasa cepat, tahu-tahu bangun. Nah, pas bangun itu, yang waktu tidurnya itu nggak mimpi atau mimpi indah, tahu-tahu, udah jam 4 pagi. Terus kita tidur jam 10. Tahu-tahu jauh kenceng jam 4. Cepat banget. Waktu terasa cepat. Atau jam 2 paling nggak bangun. Jadi jam 11 sampai jam 2 itu deep sleep. Bangun kenceng, terus tidur lagi. Ya, tahu-tahu jam 5. Udah sama Zoom. Kalau udah jam 5 bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Saya ntar lagi nyalain Zoom jam 5.30 gitu ya. Nah, kalau tidurnya berkualitas, waktu terasa cepat, maka bangun tidur itu indikatornya segernya luar biasa. Ada orang yang bangun tidur kok pegel-pegel. Nah, tadi malam itu tidur atau kerja bakti. Tadi malam itu tidur atau lembur. Kok bangun tidur ngantuk gitu. Jadi, artinya bangun tidur itu ya nggak ngantuk dong. Bangun tidur kok pusing. Ya, itu tadi malam berarti nggak tidur. Tidur, tapi badannya ada pada mode simpatik. Waktu tidur itu tubuh kita ada mode. Mode itu kayak AC. Kayak AC ya. Ada mode cool, mendinginkan. Ada mode blower. Jadi nggak dingin. Nah, dia sistemnya itu hanya untuk kipas angin. Jadi mode. Nah, tubuh kita juga ada mood. Moodnya itu simpatik atau parasimpatetik. Nah, tidur itu harusnya moodnya parasimpatetik. dimana itu rest and digest. Tadi kembali ke gambar rest and digest. Maksud tidur. Mode-nya kita parasimpatetik. Rest and digest. Menyerap makanan. Sel yang rusak diperbaiki. Bangun, ya pegelnya hilang. Karena pegel itu kan bisa otot-otot sel otot yang pada rusak. Dan semalam itu diperbaiki. Itulah hebatnya tubuh kita. Tapi memang butuh istirahat. Makanya kita perlu tidur. Nah, tidur itu harusnya bangunnya segar sekali. Kalau bangun nggak segar, maka itu tanda bahwa sebenarnya tidur kita bermasalah. Nah, nanti saya atau mungkin saya tunjukkan aja lagi. Saya tunjukkan lagi. Modul tidur itu ini kan cuma sebentar aja beberapa menit. Karena memang saya kan ngajarnya di kelas ini kan cuma 4 sesi. Jadi, ini kayak menjelajahi. Masuk YouTube, ketik deep sleep, jarot. Itu ada 2 modul. Masuk YouTube, ketik deep sleep, jarot. Jadi, ada 2 modul di mana masing-masing itu 1,5 jam. Jadi, totalnya 3 jam. Ini tadi kita bahas makanan, bahas rekomunasi sel, bahas deep sleep juga. Nah, tapi kan sudah ada. Paling nggak, dengan ikut kelas ini jadi tahu. pentingnya menyimak modul 12A, 12B. Jadi, ada 12A, 12B itu yang 12A, ini yang 12A. Yang 12A ini adalah olah pikir, olah rasa untuk tidur, pulas. Jadi, persiapan psikologis tidur. Kayak bikin things to do, doa ucapan syukur, apa yang akan dikerjakan besok, dibikin catatannya, dibikin prioritasnya, supaya besok produktif. Itu teknik psikologis mengendapkan pikiran. Kalau apa yang akan dikerjakan besok itu ditulis, makanya bikin agenda itu penting. Di mana dalam agenda itu ada tanggal-tanggalnya, dan hari ini, kita besok itu sudah ada melakukan ini, ini, ini. Jadi, kita nggak khawatir besok akan terlewat. Sekaligus mengendapkan pikiran. Lalu juga, workshop 12A ini, olah pikir, olah rasa untuk tidur pulas, termasuk, trik-trik untuk olahraga sore, bagi yang betul-betul susah tidur, insomnia. Maka, olahraganya bisa dipindahkan sore, sorenya olahraga capek, tentu jam 9 tidurnya lebih gampang. Nah, 12B ini adalah workshop untuk olah nafasnya. Ya, itu tadi yang diajarkan, yang tadi sempat di slide rekaman sebelumnya. Kalau malam hari itu, jam 9 itu mau olah nafas, 4-6 atau 4-8, yang disebut dengan riski breathing. Jadi, tarik 4, buang 6. Atau tarik 4, buang 8. Tarik hidung, buang hidung, buangnya lebih panjang daripada nariknya. Mau lebih panjang lagi, tarik 6, buang 12. Tarik pelan-pelan, buangnya pelan, sampai ngantuk. Nah, ada yang tidak ngantuk, gimana? Nah, setelah 15 menit, 10 menit, 15 menit, 4-8 atau 4-6, maka segera pindah ke nafas biasa. Sambil berangkat tidur itu, nafas biasa yang nyaman saja. Jadi, itu hanya untuk membuat kita tubuh dalam parasimpatik tone, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 8, mana yang nyaman. Pokoknya jangan terasa berat. Jadi, makanya ada pilihan. Nah, langsung ganti nafas biasa, kayak gini lega, nah, tidur. Itu workshop 12B ini. Dengan demikian, kita bisa membuat tubuh kita ini waktu malam hari, istirahat. Kalau istirahat, ya terjadi rekreasi sel. Ketambahan dari saya untuk malam hari ini, dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Saya ulangi lagi, soal modul dari saya memang banyak sekali. Ada modul 1 sampai 22. Modul 1 itu ada 1A, B, C, D, E. Karena modul 1 itu ada regenerasi sel, ada sel healing. Modul 2 itu Wim Hof 1. Tapi modul 3 itu Wim Hof 2. Nah, di Wim Hof 2 sendiri ada modul 3A, B, C, D. Kenapa? Karena ada pelajaran Wim Hof untuk stroke, Wim Hof, penjelasan kenapa hemoglobin bisa naik, penjelasan mengenai alkali, penjelasan mengenai lepas kacamata, olah-olah. Itu jadi sama-sama workshop, modul, modul atau workshop itu sama. Modul 3 aja juga ada A, B, C, D. Jadi jangan bingung dengan banyaknya modul. Melangkah aja maka nggak akan bingung. Belum lagi dari modulnya Businta. Nah, kalau di saya itu semua modulnya Businta yang pernah rekaman dengan saya, itu bagi saya masuk di modul 15. Jadi, itu mengenai soul healing. Jadi, semua yang Businta ngisi di acara saya itu juga ada 5 kali. 15 itu banyak ya. 15 itu modul 15 A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Karena modul 15 itu isinya pelajarannya Businta. Bisa tunjukkan ya. Di modul 15. Jadi, kalau masuk ke YouTube, ketik modul 15 sejarah. Nanti ya, ada beberapa modul dari saya. Ada soul healing, pembukaan. Kalau ada, nah udah deh, power of no, Businta yang ngajar. Karma, DNA, pengasuhan. Kalau ada modul 15. Itu saya ya. 15. Soul healing, ayub 1, ayub 2, ayub 3, ayub 4. Yang memang bedah kasus ayub. Yang nabi ayub. Selebihnya, pikiran penentu sakit, ini Businta. Self healing, ini Businta. Jadi, Businta juga memang banyak ngisi juga di modul-modul 15. Ini kesembuhan spontan, ini Businta ngisi. Modul 15 B2, 15 B3, 15 B4, 15 B5, dan seterusnya. Jadi, modulnya memang banyak sekali. Kesembuhan holistik, B4. Ini Businta juga di modul saya. Jadi, modulnya banyak, dimulai saja dari mana yang saat ini dipelajari. Paling gampang begitu. Kalau Anda ikut di WA Group, pola hidup sehat ya, BHS. Sudah ikut lama, setahun, dua tahun, tapi selanjutnya tidak menyimak. Oke. Dengan ikut pasir bayar ini, sekarang mulai menyimak. Ya sudah, disimak saja yang minggu ini dipost. Minggu ini, saya lagi ngepost serialnya Tradisional Chinese Medicine dari Pak Sungiardi. itu ada empat episode nanti. Tiap dua hari sekali, saya akan pause. Kalau Anda kira-kira misalnya gini, cara belajar itu misalnya gini juga. Kayaknya saya belum tertarik belajar TCM. Nanti saja. Nanti tahun depan juga pasti akan saya ulang di pause lagi. Makanya kesembuhan holistik itu membuat kita harus belajar banyak mengenai kesehatan. Kalau yang dipost misalnya serial tradisional Chinese Medicine belum tertarik, ya lewatin saja. Lewatin saja. Nanti pilih saja yang saat ini sedang berhubungan. Jadi Anda boleh pilih-pilih. Kalau mau deep sleep, bagus dengan olah nafas 4-6. Bisa 4-6, bisa 4-8. Jadi prinsipnya whisky breathing itu yang buangnya lebih panjang daripada nariknya. ada water breathing itu tarik buang sama. Misalnya tarik 4 buang 4, tarik 5 buang 5, tarik 10 buang 10. Itu yang water breathing tarik buang sama banyak dipakai untuk orang-orang yang ada masalah jantung ataupun aritmia. Tapi untuk deep sleep, ini sebenarnya ada dua kelompok, dua versi. Saya tunjukkan dulu yang 4-6, 4-8 di YouTube. Jadi kalau masuk ke YouTube maka ketiknya bisa malah olah nafas haming. Yang buangnya dihamingkan. Dihamingkan itu seperti bilang huruf M. Itu isinya ada juga yang 2-4, 3-6, 4-8. Jadi olah nafas haming. Jadi tarik 2 buang 4, tarik 3 buang 6, tarik 4 buang 8, nanti tarik 5 buang 10, pokoknya buangnya 2 kali lipat. Itu selain menaikkan nitrik okside, juga membuat tubuh kita dalam parasimpatetik. Parasimpatetik itulah yang membuat kita merasa ngantuk. Ini ada 4-6 plus haming juga. Boleh juga 4-8. Kalau 4-8, saya ketik olah nafas 4-8. judulnya nanti bisa misalnya yang muncul untuk menurunkan tekanan darah. Pak, saya kan darah rendah. Kalau Anda darah rendah yang 4-6 saja. Tapi sebenarnya dengan 4-8 ini memang kenapa jadi ngantuk? Karena dinyur jantungnya jadi pelan. Begitu dinyur jantungnya pelan, otomatis ngantuk. Jadi memang seketika sementar akan tekanan darahnya akan turun. Itu yang membuat juga efek ngantuk. Jadi bisa 4-8. Nah selain itu ada nggak olah nafas yang bikin ngantuk? Ada lagi sebenarnya banyak orang anggota PAS yang cerita ke saya termasuk saya sendiri sebenarnya yang lebih bikin ngantuk justru Bivob 1. Cuma di Youtube saya nggak upload audionya. Kalau ada di WA Group PHS atau nanti kalau ada yang mau minta saya post aja di WA Group kelas online audio Bivob 1. Itu cukup semangat olah nafasnya. Tarik! Buang! Tarik! Buang! Buangnya mulut lagi. Tapi itu kan 18 menit Bivob 1 itu. Itu banyak yang orang 10 menit aja udah ngantuknya minta ampun. Jadi saya dijumpai banyak orang. Pak, saya lebih manjur yang punya audionya Pak Jarod itu yang Bivob 1. Anda cocok dengan itu ya pakai aja. Jam 9 jam 10 atau jam 8 udah mau tidur Anda olah nafas Bivob 1. Banyak banget sih saya udah terima ketemu orang atau Jabri Pak, sayang 4-6 malah malah nggak bisa tidur 4-8 nggak bisa tidur sebenarnya itu bukan salah ritme apa. Olah nafas itu nggak boleh kayak terapi tapi dinikmati. Tarik pelan-pelan buang pelan-pelan sambil dinikmati tarik 4-8 kalau nggak bisa tidur berarti tubuhnya malah ke simpatik tone padahal 4-6-4-8 itu teorinya kalau nafasnya 4-6-4-8 tapi jangan mikir yang lain-lain ya makanya paling bagus itu pakai saya di situ di sebelah tempat tidur saya ada ya pakai tutup tutup jadi kalau saya punya tutup mata jadi tutup mata supaya lebih gampang fokus juga tutup mata pakai penutup kain hitam lampunya dimatikan terus dinikmati sekali lagi kalau 4-6-4-8 Anda coba kok nggak ngantuk Anda boleh coba yang Limp Hof satu dari saya atau mungkin tidak lupa sekarang ini kalau saya zoom ini langsung saya pause deh oke silahkan kalau ada pertanyaan yang lain saya pause dulu rekamannya ya silahkan Pak Jarot malam ya mau nanya kalau misalnya kita nggak bisa deep sleep tidur dengan olah nafas itu pasti dapat deep sleep atau bagaimana pasti pasti 100% pasti silahkan dicoba oke soalnya bahkan yang belasan tahun insomnia minum obat tidur aja udah berapa ratus orang lepas obat anggota PHS mereka lepas obat tidur padahal udah belasan tahun minum obat tidur jadi bukan cuma deep sleep saja ya yang insomnia dan sudah minum obat tidur belasan tahun lepas obat asal tiap hari praktek jadi kunci olah nafas itu akan terasa terutama setelah 6 bulan praktek olah nafas tapi kalau untuk kayak tekanan darah tinggi gitu ya itu dalam hitungan 1-2 hari aja selesai olah nafas juga langsung turun tekanan darahnya tapi nanti 30 menit ya naik lagi gitu ya maka harus konsisten 6 bulan oke kalau tadi kan Pak Jarot bilang kalau misalnya saya ini tipe orang yang kayaknya tiap malam kalau tidur pasti mimpi gitu loh Pak Jarot gak ada hubung gak masalah mimpi gak mimpi tapi asal jangan mimpinya mimpi itu apa sih orang tidur itu gak sadar orang tidur kan gak sadar kalau sadar kan lagi melek nah mimpi itu kebanyakan adalah yang muncul dari alam bawah sadar waktu sadar gak muncul waktu tidak sadar muncul makanya mimpi itu kebanyakan buah dari alam bawah sadar nah kalau mimpinya dicekek setan dikejar maling mertua dateng itu perlu counseling hipnoterapinya bu Sinta itu wajib perlu ikut hipnoterapinya bu Sinta untuk pemberesan alam bawah sadar karena itu sudah 100% pasti itu adalah dari alam bawah sadar jadi kalau mimpinya tidak banyak yang gak bagusnya itu wajib pemberesan alam bawah sadarnya wajib oke oke terima kasih Pak Jarot yuk oke silahkan kalau ada yang menanya lagi mimpi atau tidak sama sekali kalau mimpi kalau alam bawah sadarnya bagus mimpinya apa mimpi jalan-jalan ke Eropa mimpi ke sorga mimpi ketemu Tuhan mimpi dapat bonus mimpi dapat hadiah mimpi diberkati mimpi makan enak mimpinya makan tapi keselak Pak mimpi lagi makan makannya jatuh lalu bangun Pak mimpi keluar negeri di airport ketinggalan pesawat waduh lalu bangun itu alam bawah sadar semuanya jadi mimpinya masalah kalau mimpinya masalah itu hatinya bermasalah bawah sadarnya bermasalah jadi maka saya katakan tadi dalam slide saya tadi ada mimpi itu bahkan bisa diatur semacam begitu kalau alam bawah sadar kita itu tenang percaya Tuhan bahagia yakin masuk sorga percaya Tuhan sudah mengampuni yang mimpinya masuk sorga tapi merasa punya dosa kayaknya Tuhan gak ampuni saya ini mimpinya neraka ketemu setan jadi sebabnya mimpi itu adalah sesuatu yang ada di alam bawah sadar waktu sadar gak muncul munculnya waktu tidak sadar kan gitu jadi kalau mimpinya bagus-bagus bagus kalau mimpinya jelek-jelek udah ambil waktu konsultasi dengan Ibu Sinta atau ikut camp ya lanjutkan dari kelas online ini masuk ke camp supaya ada konsultasi on-site sebenarnya untuk meresin alam bawah sadar itu bisa ada kalau bagi saya salah satunya hipnoterapi yang seperti Ibu Sinta lakukan tapi juga sebenarnya bisa namanya self-hipnoterapi kalau menggunakan istilah psikologis jadi bisa membereskan diri sendiri kalau saya terutama yang basisnya berdasarkan Kristen jadi kita membawa alam bawah sadar kita kita membawa roh kita kita membawa hati nurani kita ke Tuhan jadi kita mengistirahatkan pikiran mengistirahatkan perasaan kalau yang karismatik boleh berbahasa roh atau malah nggak usah bahasa roh kalau bahasa rohnya bukan roh kudus gitu ya jadi ya meditasi tapi meditasi itu meditated to God jadi intinya bagaimana pikiran itu diistirahatkan perasaan itu diistirahatkan lalu dalam pikiran dan perasaan yang istirahat maka roh kita ini kita bawa ke Tuhan nah Tuhan itu kan ada dalam roh kita roh kudus ada dalam roh kita dan Tuhan itu kan maha tahu bahkan dia tahu waktu dalam kandungan dulu kita mau digugurkan kita orang tua kita pacaran remnya belum ibu kita hamil sebelum menikah itu roh kudus bisa berbicara ya kalau saya misalnya ya di kamar lalu nyanyi lagu aja jiwaku terbuka untukmu Tuhan selidiki nyatakan segala perkara singkapkan semua yang terselubung lalu olah nafas pelan olah nafas lambat bisa 15-15 sampai tenang sekali lalu kita secara roh kita hati kita pikiran kita itu Tuhan aku mau dipongkar Tuhan saya mau tahu masa lalu saya saya mau tahu isi hati nerani saya nah itu dalam keheningan begitu Tuhan itu bisa berbicara sehingga kita sebenarnya bisa melakukan counseling dengan diri sendiri nanti Tuhan atau roh kudus Tuhan lewat hati nerani kita berbicara tentang diri kita kamu itu masih banyak khawatir kamu itu masih mengepahitan sama mamamu gitu ya kamu masih mengidolakan pacar pertama dan kamu makanya sering kecewa sama suami karena pacar pertama menjadi idola kamu wah itu bisa panjang lebar itu nanti Tuhan bongkarnya itu ya bahkan kadang Tuhan bongkarnya enggak semuanya dulu ya bongkar satu aspek dua aspek kita betulin kita ngaku bener nanti kita saat itu lagi kita penyembahan lagi masuk adilat Tuhan lagi meditasi lagi dengan istilahnya aja mau istilah meditasi boleh masuk adilat Tuhan boleh nanti Tuhan kasih kayak slide kayak gambar ya loh kok ada gambar kayak ini ragu-ragu bener gak sih temui mamahnya mah bukan apa-apa tapi apa betul sih aku dalam kandungan dulu mau digugurkan apa betul tuh kan aku anak pertama mama hamil di luar nikah dan belum siap punya aku nyesel waktu mengandung aku aku hanya pengen tau kebenaran aja aku sayang mama ya tapi ini mungkin bisa membuat aku memahami kenapa aku punya kecenderungan melawan otoritas wanita bukan hanya mama di kantor pun dengan bos di kantor yang wanita dengan yang laki-laki hubungannya baik begitu yang wanita gak baik punya alam bawah sadar memberuntak kepada otoritas figur kalau itu wanita itu dalam kalau lewat Ibu Sinta misalnya hipnoterapi untuk gali akar masalah bawah sadar bisa muncul tapi juga kalau pengalaman saya itu orang-orang yang bisa melakukan sendiri asal mau aja karena prinsipnya kan Tuhan tuh hidup Tuhan tuh bukan teologi ya Tuhan tuh bukan konsep bukan dogma tapi Tuhan tuh pribadi yang hidup yang namanya hidup ya berbicara berbicara kepada umatnya kan jadi yang penting kita mengheningkan pikiran mengheningkan perasaan kita mengistirahatkan itulah gunanya meditasi bagi saya jadi meditasi itu ya cara bagaimana kita bisa berbicara dengan Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing nah saat itulah sebenarnya kita itu akan akan mengalami ya regenerasi sel itu tumbuh ya fisik tapi terlebih lagi itu regenerasi dari hati perasaan kita nah nanti kita akan malahkan menikmati meditasi ketika kita itu bisa berbicara dengan hati nurani kita dimana katanya kita nanti punya kepekaan ini kayaknya Tuhan ngomong sama saya ini bener kok ini bener ini bener nah itu butuh kepekaan bahkan kadang sesuatu yang memang kalau istilahnya masa dalam kandungan kan kita gak punya kan kita gak ingat tapi kan kejadian itu ada di dalam otak kita memori itu ada maka bisa dibangkitkan gitu ya kalau kita mau memang menelusuri masa 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 lalu kita gitu ya tapi untuk pemberesan ya kadang kita kan responnya bisa berbeda ya ketika tahu bahwa dulu sama orang tuanya mau digugurkan lalu benci mamahnya nah itu responnya masih respon yang salah nah tapi nanti kalau dengan counseling itu kan dibimbing kalau tidak dengan counseling dengan diri sendiri asal memang niatnya sudah mau bener mau baik mau sehat lalu ya kita minta dibimbing langsung sama Tuhan itu bisa jadi sebenarnya self-conseling itu bisa self-hypnoterapi itu bisa ya karena pada dasarnya kita punya hati nurani dan di dalam hati nurani kita itu Tuhan bisa bisa hadir ya oke pertanyaan berikutnya mengenai ini aja minta link PHS boleh ya ada bisa jabri saya atau kalau enggak ya tak post di WA groupnya kan ada dua dua WA group ya kalau enggak salah kelas online sama camp mini camp gabung di sini ya nanti karena link WA group pola hidup sehat itu terbuka tahun umum dan sepanjang tahun ada penggabungan terus ya oke silahkan kalau masih ada pertanyaan kalau enggak ya sudah ini yang minicamp oke nanti tak post di dua-duanya aja ya masih ada pertanyaan silahkan kalau enggak ya sampai jumpa besok pagi besok pagi ada ada selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati